Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tribun Bekasi.com Sahabat Warta Kota Network dan juga Sahabat Tribuner Saya jurnalis Tribun Bekasi.com Muhammad Azam Ini lagi bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kita akan ini ngobrol-ngobrol santai aja sih Sesinya ngobrol-ngobrol santai Memang bahwa sahabat tribun bekasi.com Pemilihan Kepala Daerah 2024 atau Pilkada 2024 Atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi 2024 ini Memang beberapa bulan lagi ya Tepatnya di tanggal 27 November 2024 Dan salah satu yang ramai ini kan tentu lagi Bahasanya otak atik pasangan ini seperti apa gitu kan Mencari sosok, mencari koalisi maupun dan lain-lainnya Dan kebetulan kita juga bersama Pak Muhammad Nuh Sebagai bisa dikatakan senior nih di PKS Bekasi nih yang Semantan ketua dua kali ya Dua periode nih ketua PKS Bekasi Nah kita langsung aja nih Pak Mungkin berawal dari Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi Bakal seperti apa sih nanti ini Atau udah kan terlihat sudah ada beberapa Koalisi yang terbentuk Udah ada beberapa calon Walaupun antara malu-malu atau gimana ini gitu Toko-toko atau calon-calon ini yang udah muncul di permukaan ini Pendapatnya seperti apa nih Kalau saya memandang bahwa setiap orang yang mencalonkan Mencalonkan menjadi calon kepala daerah Adalah orang yang ingin menyelesaikan problema masyarakat Harus juga kuat bahwa orang tersebut Ada orang yang urusan pribadinya beres Atau orang tersebut punya surplus potensi Karena dia harus menyelesaikan problem masyarakat 3 juta orang Bekasi hidup dalam keadaan bermasalah Masalah tidak bisa menyekolahkan anaknya Anak yang pengangguran Infrastruktur yang belum bagus Ini hidup dengan pendudukan masalah Nah hendaknya orang yang tampil ini adalah Sosok yang hero Terus terang dimana-mana Termasuk saya sedang tuh Superman hero Kenapa? Sosok inilah yang bisa menyelesaikan Kira-kira yang akan mencalonkan siapapun Mau Dhani Ramdan Mau Marjuki Mau BN Holik Dan siapapun Adek Kunang Budi MM misalnya Adalah harus tampil sebagai sosok yang hero Kayak apa sih? Nggak cenging dong Jarang kan kita temui Superman Nangis Tapi dia harus datang kemanapun Menyelamatkan Masyarakat Kira-kira begitu gampangnya Jadi Nanti Siapapun Tim ses harus mulai nih Mematut-matut calonnya Mendandani calonnya Supaya calonnya ini Seperti Superman Kapanpun dipanggil Kapanpun dipanggil siap Disuruh ceramah siap Menjelaskan visi misi siap Ada orang yang sedang kesulitan Siap menyelesaikan dalam waktu segera Tidak mudah akhirnya Nah frame inilah yang hendaknya dimengerti Oleh para calon Sebab kalau calon tersebut adalah Aji Mumpung Mumpung gue kaya Mumpung gue sedang berkuasa Atau Mumpung sedang tenar Udah nyalon aja Nanti khawatir Tidak Apa Visi misinya Harapannya gak tercapai Karena Setiap hari Dia akan ditelepon oleh masyarakat Oleh dinas Oleh siapapun Termasuk oleh kompetitor-kompetitor politik Nah itu Jadi Harus siap Bupati ini Sosok hero Seperti superman Dan man-man yang lain Ya gitu Nah berarti Persoalan keluarganya beres Persoalan rumah tangga Dan dia Tidak punya beban Apa namanya Beban hukumnya Beban politik Misalnya Cek aja Di antara calon-calon ada Siapa yang pernah terlibat Memberdayakan masyarakat Misalnya begitu Kalau Sekarang ini kan Yang sudah Mendeklarasikan Ada PDIP P3 Dan PBB Ini adek kunang Adek kesuara kunang Terus juga Di Sisi lain Apa Gerindra DPP Gerindra sudah Mengeluarkan rekomendasi Ke Benholik Untuk Posisi PKS Sepengetahuan Dan Sependapat Bapak Seperti apa nih Posisi PKS Di Pilkada 2024 Dan Mau kemana Kalau sekarang Sementara Saya sedang bicara Sebagai wakil Ketua di PRD Sebagai orang yang Menggunakan APBD Untuk Mensukseskan Pilkada besok Berarti Semua partai Akan terfasilitasi Oleh karena itu Manfaatkan Penganggaran APBD Untuk Pilkada besok Menjadi semaksimal mungkin Oleh karena tugas partai Termasuk PKS Hendaknya Memunculkan Orang-orang Yang Tangguh Orang-orang Yang terpilih Bisa menyelesaikan Masyarakat Tadi Hero tadi Nah Tadi ngomong PKS Karena PKS Partai saya juga Saya harus ikut Alur itu Sekarang sedang Bapak daftar berarti Coba Oh tunggu dulu Sedang Sedang Berkomunikasi Dengan Adek Kunang Ini saya pikir Luar biasa Saya anggap Orang yang mencalonkan Orang yang berani Berani Siap Menyelesaikan Problem masyarakat Dan mengabaikan Problema dirinya Setiap orang punya problem Sekali lagi Dia harus menjadi hero Nah kemudian Memang calon yang muncul Sekarang ada Adek Kunang Dengan Budi MM Kemudian Pak BN Holik Orang yang Sedang Apa namanya Mendapat penugasan Kemudian Pak Dani Ramdan Kemudian Pak Marjuki Silahkan Apa namanya Berkomunikasi Satu sama lain Karena diharapkan Terjalinnya komunikasi Mudah-mudahan Akan bermanfaat Bisa menyelesaikan Problema Kabupaten Bekasi Dan masyarakat Tugas adalah menguji Termasuk partai Juga menguji Bukan hanya sedar dorong Nama ini bagus Banyak duit Bukannya gitu Uji Kalau gak layak uji Bekali Supaya Ketika tampil Di masyarakat Dia siap Menyelesaikan Problem masyarakat Soal penganggurannya CSR-nya Dan apapun Demikian Kalau dari beberapa Sosok itu tadi Siapa yang paling Menurut Bapak Yang paling Bisa melesaikan itu Problematika itu Yang menang nanti Yang menang Nanti Menggiring pertanyaannya nih Artinya yang menang Artinya gini Yang bisa Mengambil Suara terbesar Berarti dia Bisa menundukan Atau Mendapat respon Dari mayoritas Kan begitu Bahasanya Bisa jadi orang tersebut Gak pintar-pintar banget Tapi Seandainya pendekatannya Bagus Boleh juga Ini kan termasuk Masalah realitas Lapangan Dan saya yakin Nama-nama yang tadi Disebutkan Oke semua Karena Untuk muncul Menjadi calon pilkada Ini kan seleksi Cukup ketat Bikin gemeter Kalau gak biasa Gitu kan Gemeter kan ditanya Berapa Kesiapan Apa namanya Operasional Dan sebagainya Gitu kan Karena katanya Untuk Mencalonkan tersebut Jangan pakai dana dapur Harus pakai dana dingin Siapa yang punya Dana dingin ya Dan Ini juga kan Semua keputusan Bisa berubah Di detik-detik terakhir DPP itu Rekomendasi siapa Mengusung siapa Koalisi siapa Ya itu memang Ya semuanya punya porsi DPP punya porsi DPW Jawa Barat punya porsi Termasuk porsi Tadi Komunikasi partai elit Di tingkat atas Seringkali suka Mempengaruhi Kebijakan ke bawah Atau bisa jadi Atas juga agak memaksakan Karena pertimbangan Tim DPP Biasanya lebih luas Lebih tajam Lebih bermanfaat Secara Karena berpikirnya Bisa jadi bukan hanya Bekas tapi Jawa Barat Misalnya Demikian Disebut-sebut juga Nama Bapak Disebut juga Yang Masuk dalam putaran Vilkada 2024 Apa namanya Mekanisme internal Sedang berjalan Mudah-mudahan Lahir Orang yang paling pas Pengertian yang Belum tentu paling pinter Belum tentu paling Apa Paling ganteng Tapi pas Paling cocok Siapa yang paling cocok Kadang-kadang Ada yang namanya Dalam bahasa Apa namanya Sawadul A'odham Siapa yang terpilih Oleh masyarakat banyak Jadi Dimanapun Di berbagai daerah Seringkali yang terpilih Biasanya orang yang Latar belakangnya Orang Jawa Entah Bekasi lain lagi Bekasi ini ada Tiga unsur Tiga unsur Ada orang Jawa Ada orang Sundanya Ada orang Betawinya Kalau saya kan dari Betawi Nah laku lihal Saya sebagai kandar partai Diletakkan di posisi apapun Siap Ya Karena Untuk membangun Negara Atau negeri Sebesar Bekasi ini Tidak cukup satu orang Tapi butuh Kesatuan Ya Misalnya Bilal bin Rabah Cukup menjadi muazzin Itu luar biasa Ya Orang tepat dimana Orang yang Posisi terbaik adalah Dia berpahala Paling banyak dimana Kalau misalnya gini Saya berpahala Paling banyak Belum tuh jadi bupati Pahala saya paling banyak Nah gitu ya Ada orang yang cukup Jadi muazzin paling banyak Pahalanya Ada orang yang cukup Menjadi apa Supir paling banyak Pahalanya Ada orang yang mengelola LSM Pahalanya paling banyak Nah ini Terserah nanti Yang paling baik Pak ini Jadi pertanyaan terakhir nih Pak Maksudnya di Pilkada 2024 Ini yang setelah Pemilu 2024 Ini kan Berjalan aman Lancar Dan ada Pesan Atau harapan Kepada masyarakat Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Bekasi ini Seperti apa Ya yang pertama Untuk halangan elit Kenali tokohnya Kenali paslonnya Dengan sebaik-baiknya Lihat track recordnya Kan sekarang gampang Lihat dari Medsos Lihat dari Facebook Atau Utus orang-orang tertentu Untuk memantau langsung Bagaimana track recordnya Kemudian untuk Masyarakat umum Yang masyarakat yang punya Keterbatasan sarana Tanya kepada Ulama Kepada ustadznya Siapa sih yang layak dipilih Karena gak bisa dihindari Untuk mengenal tokohnya Butuh orang lain Yang lebih kenal Ya oleh karena itu Lagi-lagi Ini juga menjadi tantangan Buat Para paslon Hendaknya Dia Menyiapkan Teknologi Yang bisa Merambah Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Bekasi Hak pilih besok katanya 2,2 juta Siapa yang punya teknologi Yang bisa mengambil Masuk ke mereka Biasa jadi itu barang Termasuk nanti Pendekatannya apa Brandingnya apa Yang disukai Kalau alam bisa Baik Sahabat Tribun Bekasi.com Itu tadi Bincang-bincang Kita mengenai Pilkada 2024 Bersama dengan Pak Muhammad Nuh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih